Nah, belum ngelakuin hal sama sekali, kayak first meet tuh kayak cuma perkenalan doang gitu, perkenalan, jalan, jalan-jalan Kayak ngopi, kayak gitu kali ya Iya ngopi ke mall, nah di waktu kedua, di setelah kita beberapa bulan dia ke Jakarta lagi Itu kita juga belum ngapa-ngapain, masih kayak Masih normal Udah ya masih normal, karena dia juga ke Jakarta buat ke saudaranya juga Oh gitu Terus, awal mulanya tuh kapan? Awal mulanya tuh pas pertemuan ketiga sih Pertemuan ketiga? Kayak gitu Uh, dimana tuh? Kita sih staycation gitu sih Oh, staycation di hotel mana? Jakarta? Adalah, hotel meet Terus, gimana tuh awal mulanya siapa yang ngajakin kenapa bisa tiba-tiba, yuk kita staycation, bla 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 Kayak gitu, siapa yang ngajak? Karena kita disitu jalan pas pertemuan ketiga, itu kan kita abis dari depan Udah di Dufan Kayak kita tuh ngerasa cape banget, pengen rehat, cuma bingung kan ya dimana, ya kali rehat di mall kan, gak mau mungkin kan Agak modus sih sebenernya Rehat, sama sih, karena gue juga cape disitu Yaudah, kamu mau rehat, kamu mau ke rumah tante aja, gak usah Ah, malu kan ya Eh, terus pas tuh, yaudah kita staycation aja, yuk bareng-bareng Oh, diang aja Selesai makan siang, kita, eh dia kayak marah-marah gitu, make-make gue, segala macem Gue mau pulang dong Gue udah mesen grab Gue mutusin buat ngelariin hubungan ini, udah gak usah ada hubungan lagi kan Yaudah, pas gue keluar, dia malah, dia malah narik-narik gue secara kayak kasar gitu Terus sambil ngata-ngatain gue gitu lah, kayak Kayak gitu lah ya Kata-kata kasar lah ya Kata-kata kasar lah, ya Terus, terus, nah pas gue keluar, tiba-tiba dia ngelempar, kayak ngelempar barang Apa tuh, barang? Ngelempar serokan gitu, Kak, tau gak serokan? Yang ini, yang buat biasa kita sampah gitu Iya, serokan, melempar serokan Terus lo kena gak? Engga, untungnya gak kena Untungnya banget sih, disitu gak kena Cuma tetangga-tetangga dia tuh pada ngeliatin Kayak malu gak sih, Kak, digituin tuh Gue sih jadi lo malu sih Malu jadi gue, lebih malu jadi dia lagi kan Malu banget sih, beneran Udah gitu, gagang sama serokan itu Copot Terpisah Melayang itu terpisah Pas dia lempar Nah, yaudah kan, ih makin ill-feel Kok dia begini banget gitu Gue baru tau kalo dia kayak gini Yaudah Yang pada akhirnya gue udah Nyampe situ, kayak kita tuh yang biasanya Abis putus balikan lagi Gue bener-bener udah lost contact sama dia Kayak udah, ih terlalu ill-feel Ini kok orang kayak gini banget Gitu kan, gimana sih lo sebagai cewek Ill-feel gak sih kayak gitu? Gue pun kalo misalkan gue punya cowok nih Terus gianya kasar, apalagi cuman kasar dari omongan Dan lo dapet kasar tindakan Gue sih langsung cut off sih Gue sih gak bisa Gak bisa banget kayak gitu Karena itu cowok-cowok yang bener-bener toksik banget guys Jadi kalian harus ngehindarin cowok yang toksik kayak gitu Nah, disini gue mau tanya Lo pacaran sama dia berapa lama? Kurang lebih 8 bulanan sih 8 bulan? Cukup lama ya dengan lo ngadepin orang kayak gitu Iya Cuma itu baru kali itu sih Gue baru hari itu juga dia kayak gitu Oh sebelum-sebelumnya gak pernah kasar? Kayak cuma omongan doang Kamu ini gak sih kamu? Kayak gitu-kayak gitu doang Cuman omongan lah ya Lo selama 8 bulan pacaran sama dia Kayak pernah gak sih Ngapa-ngapain gitu? Ngapa-ngapainnya itu Dalam hal berpacaran gitu Iya betul Dalam hal berpacaran Pernah gak? Kan biasanya kalau anak jaman sekarang ya Pasti kalian tau dong Kalau pacaran kan Pasti udah ke hal-hal yang menuju ke arah sana Nah, sekarang gue tanya nih ke dia Selama 8 bulan pacaran ngapain aja? Gak, gue sih karena itu Pengaminas Entah suster, anak sekolah gitu Enggak Cuma kayak baju tidur biasa Kayak linjeri gitu Yang keliatan-keliatan rawang gitu ya Yang ada bolong di tengah-tengah Tengah-tengah ini lah Jadi bisa langsung terken kan Kalau kayak gitu Iya Gak usah pake dibuka lagi kan Kalau mau Kalau gue pernah sih Gue pernah sih punya baju dinas Tapi gue cuma pernah punya satu Gue pernah punya Baju dinas itu Anak sekolah Jepang Jadi Kemeja putih Crop top Dikat Dikat Dan roknya itu bener-bener Pahaknya tuh bukan di pahak tengah Kayak cuma lo nutupin area depan sama area belakang lo doang Dan gak ada celananya Cuma lo pake Strap udah gitu doang Kayak Gue mikir Ini apa sih Maju Dan ada kos kakinya Itu Udah lama sih Udah gak pernah gue pake Dan gue simpen Dan gue juga punya Apa sih kalo Pakean dalamnya Ada juga Dan gue udah gak mau pake lagi String Iya G-string Gue ampe lupakan namanya Tapi lo pake itu juga G-string Pake Enak gak sih Gue sebagai cewek gak suka lo G-string String Itu ya Sidi Iya kan Suka gak pake itu Padahal kalo Selama gue abis dari dia kan Gue udah gak pacaran Sampai Ada kali ya Setahun Lebih Iya setahun lebih Gue pacaran lagi Ini sama Sama yang sekarang Oh sama yang sekarang Udah berapa lama tuh Udah setahun lebih sih Setahun juga Gak tau gue sih gak ngitungin Berapa lama ya saya Terus-terus sama dia pernah gak main Pernah Kalo dia sih Ya top buat lah Apa tuh topnya Lebih berpengalaman banget Gue suka banget pokoknya Nah sama dia gue ngerasain Sama dia gue baru ngerasain yang namanya masturbasi Oh baru ngerasain squad Karena Gue kayak udah nemuin titik nyamannya gitu Dan dia juga bisa menguaskan gue Oh i see Apa sih bedanya dari cowok Eh dari mantan lo yang bali itu Sama cowok lo yang sekarang Apa yang bisa bikin lo Wah ini nih Dia yang bisa bikin gue puas Daripada sebelumnya Mungkin Lebih berpengalaman sama pacar gue yang sekarang sih Karena dia tuh tanpa apa-apa juga keluarnya bisa lama gitu Kak Sampai Pernah kita ngelakuin sampai 50 menit Sampai 1 jam Enggak pegel say Pegel sih pegel Cuma jalan masih lurus Udah agak Aduh Bisa dibilang Enak sih Lebih lama Enggak ada rasa Gue udah kegel gue karena Dia udah keluar lama kayak gitu Tampak Aduh Iya sih Udah abis dari situ Gue sih Sering Sering ngegunain King Horse juga Tuh guys Kalau misalkan kalian Cowok-cowok Yang biasanya fast charging Dan cewek yang gak puas sama kalian Mending gunain King Horse Kayak kata kakak ini Dia sering banget pake King Horse Sampai sekarang Dan itu rasanya sangat puas banget Dan jangan lupa Pake King Horse Nih Sebelum kita closing Gue mau kasih lo games Apa tuh Jadi kayak Jawab cepat gitu ya Cuman 5 detik lah Lo harus jawab Siap Kita ada games guys Jadi Jawab cepat Kalian harus denger Oke Ya kira-kira 5 pertanyaan lah Oke Jawab ya Ya Gede panjang Panjang Ini kenapa ketawa Botak berambut Biasa aja sih Botak berambut Botak tajam Sukanya yang berambut Botak tajam Tajam Gua gak suka yang tajam 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 Jadi Tanya Masuk sakit gitu Oke Atas Sering banget sih Waktu Gua kedua kali Pacaran Sama seseorang Boleh gak diceritain Boleh gak diceritain Kayak apa Sedikit lucu sih Ya udah ya Gue ceritain ya Oke boleh gak apa-apa Kita disini santai aja ya guys Oke cerita aja gak apa-apa Cerita aja Ya jadi gue pernah ngalamin toxic relationship sih Dari mantan gue dulu Selama gue pacaran kan gue selalu kayak gak pernah ngebalesin chattingan gitu kan Gue pernah tuh hampir putus sama dia gak putus kayak break gitu Break Terus gue balesin cowok-cowok Nah dia ngajak ketemu tiba-tiba Cowok lo? Iya Dia ngajak ketemu Gue kira mau apa kan Dia marah Malah marah-marah Maki-maki gue Anjir Kok bisa? Kenapa? Jadi tuh Kayak dia tuh gak seneng Maupun kita udah putus Lo masih kayak Kita udah putus nih Lo gak boleh tetap gak boleh Kayak ngebalesin chattingan-chatingan cowok lain gitu Oh jadinya kalau Walaupun Lo sama dia udah putus Ya lo tetap milik gue gitu Iya bener Aneh sih kayak gitu Iya emang Terus-terus Pas setelah dirumahnya kan kita kayak Makan siang gitu dirumahnya Nah Terus Abis Ada lagi gak favorit lo? Selain woman on top Udah sih itu aja sih Kalau gue sih senengnya Cuma itu? Sama gue Di bawah sih Missionaries Iya Oh sama banget kayak gue Gue tuh suka banget sama Gaya favorit gue tuh missionaries Apalagi Kalau pas missionaries itu Cowoknya itu meluk gue sambil tiduran Terus kaki gue di Badannya dia Mantep banget Sumpah itu kayak Gue ngefly banget gitu Aduh kebayang Aduh jadi Enggak guys Bercanda Pokoknya gue suka banget Gaya itu Terus-terus Kalo cowok lo Ada gak sih gaya favorit dia? Atau Fetish dia Kalo lo tuh Ada gak? Kayak misalnya cowok Fetishnya Ada yang suka Ngeliat cewek dari lidah Ada yang Ngeliat dari rambut Ada yang ngeliat dari Pai udara Dia seneng banget Kalo gue yang pake kacamata Oh ya? Lebih seksi ya guys? Terus juga Gue tuh Harus pake Baju dinas gitu kak Oh my god Serius? Baju dinas? Jadi kita tiap Steak ya siap tuh Pasti gue Selalu bawa baju Baju-baju dinas Udah kayak suami istri ya Baju dinas Berarti banyak dong Koleksi lo baju dinas Baju banyak Banyak sih Wow Gak banyak banget gitu Tapi kayak baju dinas Tisu magic Sama Kondom Kok gitu? Nah itu gue memutuskan Buat pacar gue Beri Yang cobalah Kayak gitu Nah terus Gimana reaksi lo Ketika Cowok lo Make Pengaman Dan Nggak Apa tuh rasanya? Pake pengaman sih Kalo bagi gue sih Kayak Lebih Keset dikit Nggak enak sih Oh keset lah ya Dan gue juga Udah nanya ke dia Nggak enak Lebih nggak enak Enakan Nggak pake Terus bedanya Kalo lagi pake Tisu atau enggak Gimana? Kalo tisu sih Buat gue Buat gue Gue nggak ngerasain ya Yang ngerasainnya tetep Ngerasain enak-enak aja Cuma kalo bagi dia Itu agak kebas gitu katanya Tapi di lo Nya kan Biasanya kalo yang Gue tau Tisu itu kan bisa Buat tahan lama kan Nah Lo sebagai cewek kan Nah iya Tadi lo bilang Nggak suka cepat Nah ketika dipake tisu Gimana tuh? Iya dia Lumayan sih durasinya Sampai kurang lebih 40 menit kan 40 menit? Belum keluar Belum keluar Gue seneng banget ya Nah dari situ gue Ketergantungan sama tisu Sampai sekarang? Hmm Kalo sekarang kan Gue udah nggak itu Oh udah beda pacar ya Iya Makanya masih sama yang di Bali Jadi pas selama yang di Bali Dia tetep lo suruh Udah lah pake tisu aja Sampai kita main Oh gitu Tapi pernah sih nggak pake tisu Dia bisa ngontrol sampe Lumayan sih lah 12 menitan sih Ya ada kemajuan lah Ya lumayan sih Tapi gue pun sebagai cewek ya Ya kurang sih Emang Nggak suka banget sama cowok Yang keluarnya Sebentar Yang nggak mungkin dong Baru Permisi Udah keluar Itu nggak asik banget kan Itu nggak asik banget Itu nggak asik banget Dan gue suka banget Sama cowok yang keluarnya ya Minimal 30 menit lah Minimal banget 30 menit Ya kan Pasti kalian semua tau dong Cewek itu ngerasanya susah banget Nggak kayak cowok ya kan Kalo cowok kan Cuman berapa kali hentak kan Bisa keluar Kalo cewek tuh bener-bener harus Nyari titik G-spotnya Jadi itu cowok harus tau Bener nggak? Iya bener banget Gimana cowok lo tau nggak titik G-spot lo? Kalo yang cowok pertama sih Gue belum ngerasain Apa? Maksubasi ya? Oh belom Nggak belom Karena gue kayak kurang puas gitu Cewek kan ya Ya gitu tadi Apa yang lo omongin gitu Kalo cewek kan namanya tuh Squirt Iya Jadi lo belum pernah bener-bener Ngeluarin squirt gitu Selama main Belum nemuin titik ternyaman sih Ah I see Jadi Setelah dari cowok Bali itu Lo pernah lagi nggak ngelakuin Making love with someone Ngengkang-ngengkang gitu lah ya Nggak tau lah Ya gue lebih puas sih sama dia Karena dia lebih kayak Berpengalaman lah Daripada makin gue sebelumnya I see Tapi Apa sih yang biasa lo liat Kalo dari kita kan Ada nih namanya fetish guys Lo ada nggak fetish loh Jadi kayak lo ngeliat cowok ini Gue Sange gitu Iya ini cowok gue yang sekarang Apa tuh fetish yang lo liat di dia Karena gue tuh kayak ngerasa dia Aduh gagah banget gitu buat gue Gue juga seneng banget sih sama bodinya dia Gitu Emang bodinya tuh kayak apa sih Coba doang jelasin Lo pasti sering nonton Mantan Draker-Draker Ah Iya Draker tau Iya Iya itu cowoknya kayak gitu Oh yang cowok gue Tinggi Putih Nggak tinggi sih Nggak tinggi Standar lah ya Standar Putih juga nggak? Putih sih Apa standar juga Standar juga Nggak hitam nggak putih Berarti Badannya doang gitu Bagus Iya yang terlihat Suspek Iya suspek benar Oh berarti lo nggak suka lah ya Sama cowok-cowok yang One pack One pack tuh kayak gitu One pack yang Iya Nggak suka Aduh nggak deh Karena gue juga udah Fetish gue sama cowok-cowok Suspek Iya Oh kalau gue sih Fetish gue tuh Gue suka banget Sama cowok yang buluan